Intro Pemirsa Kedok sebagai dokter yang selama ini dimainkan oleh Dinsikri, warga Bengkulu akhirnya terbongkar. Dinsikri tak lebih hanya seorang mantan asisten dokter. Sebab itu pula polisi menyertai seluruh peralatan medis dari toko obat Dinsikri. Dinsikri, pria paruhbaya berusia 58 tahun ini, mengelak kalau ia dituduh jadi dokter lalu membuka praktek. Selanjutnya, Dins juga beri alasan kalau peralatan medis yang ia punya semata untuk menunjang toko obat yang dimilikinya. Tapi pengakuan Dinsikri itu tak mengendurkan aparat untuk menggeledah toko obat Dinsikri, lalu menyita segala peralatan medis. Menurut polisi, kecurigaan pada Dinsikri ini bermula dari temuan BPOM Bengkulu terkait penjualan dan peredaran obat-obatan tanpa izin edar. Lalu, riwayat Dinsikri hanyalah seorang asisten dokter. Inisial DS tersebut, dia merupakan seorang dokter, karena data yang kita dapat membesar kuotan lulusan SPK, hanya lulusan SPK. Kemudian juga dia mengeluarkan surat keterangan dokter, ya boleh dikatakan palsu. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan Pasal 77 Jungto Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Demikian laporan Rovesca Gromiko dari Bengkulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.